Selamat pagi, Ibu Dha. Selamat pagi, Ibu Dha. Pagi, Ibu Umi. Selamat tenang, luar biasa. Terima kasih. Salam ya. Kuehnya sudah saya terima tanahnya, Bu. Pagi, Pak Sama. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Umi sehat juga ya. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Kita semuanya sehat. Yang kami hormati, Ibu. Kita bisa mulai, Jih, acara pake hari ini. Yang kami hormati, Ibu Pak HLT, Dijian Pembinaan Pendustrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagaan Kerjaan Republik Indonesia, Ibu Tri Retina Isnaningsih, Eja MSI. Yang kami hormati, Ibu Direktur Persyaratan Kerja, Dijian Pembinaan Pendustrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagaan Kerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda S. Cunaidah, ARMM, yang selama ini kita panggil dengan nama keren beliau, Ibu Ida. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi, Ibu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang kami hormati, Dewan Pembina, Asosiasi Mediator Republik Indonesia, yang turut hatir menonton acara ini. Yang kami hormati, Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Mediator Republik Indonesia, Bapak Sahasin Urat, S.A.M.H. Selamat pagi, Ibu Umi. Alhamdulillah sehat, peserta seluruh jajaran, dan seluruh mediator, muandu serial se-Indonesia. Yang kami hormati pula, kami banggakan, seluruh peserta webinar, baik dari jajaran, pengusaha, serikat pekerja, serikat guru, akademisi, lembaga ketenaga kerjaan, LKS Repartit, Dewan Pengupahan, AILO, hadir juga Ibu, adik-adik mahasiswa, pemerhati ketenaga kerjaan, serta stakeholder pemangku kementingan, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Salam sehat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah SWT atas rahmat tidayanya, pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan webinar sosialisasi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan buahani kerja, dengan fokus topik hari ini adalah PKWT dan alih daya. webinar ini diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagaan Kerjaan RI bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mediator Hubungan Industrial bersama saya, Umi Hani, sebagai moderator webinar hari ini. Bapak-Ibu dan Nadirin, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja telah diundangkan, dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Juga dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran serta kesejahteraan pekerja dalam menukung ekosistem investasi. Pemerintah telah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 dan empat dari peraturan pemerintah tersebut ada dalam faktor ketahanan kerjaan. Tentu semuanya sudah tahu kan. Satu, peraturan pemerintah nomor 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian peraturan pemerintah nomor 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih daya waktu kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja. Peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan. Peraturan pemerintah nomor 37 tentang penyelenggaraan program jaminan kehidangan pekerjaan. Dua peraturan ini telah kita ikuti bersama webinarnya beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih daya wajib kerja dan waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK. Dan hari ini dengan fokus bahasan tentang PKWT dan alih daya. Sedangkan bahasan WKWI dan PHK akan kami selenggarakan kemudian. Hadirin yang kami banggakan sebagai pembuka webinar pada hari ini, marilah kita simak bersama arahan dan sambutan Ibu PLT, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang terhormat, Ibu Drieretna Isnamingsi S.A.M.S.I. dipersilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Umi Hanin, mediator senior Jawa Tengah. Terima kasih tadi untuk pembukaannya istilahnya penyambitan saya. Dan yang saya hormati Bapak beserta Ibu Pembina Amhi. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Amhi yang saat ini masih ada di Tim Mika ya Pak. Luar biasa Pak Sahat, masih di Tim Mika, beserta mungkin dengan peserta pelatihannya. Yang saya hormati para pejabat Pembinaan Tinggi Pertama yang saat ini menjadi narasumber, Ibu Ida Jumat, Direktur Saker. Dan yang saya pejabat fungsional mediator hubungan industrial yang pada pagi hari ini bisa bergabung di dalam acara webinar meeting Amhi. Dan yang saya banggakan para anggota Amhi di lingkungan DJM PHI dan Jamsos, serta para peserta webinar meeting Amhi yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam. Om Suhasiatu. Salam. Namu budaya. Salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan di disipur kehadirat Allah SWT. Bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT, lapangan risi sehat semua, untuk melaksanakan acara webinar meeting Amhi. Ini untuk yang ketiga kali ya. Pertemuan yang ketiga. Dan acara ini bersamaan dengan acara juga dari pengawasan yang tadi saya ikut membuka jam 9. Dan tentu saja yang saya harapkan para mediator-mediator yang saat ini bisa bergabung, bisa nanti mencermati dengan lebih seksual di dalam sesi yang sangat luar biasa ini. Karena kita paham semua bahwa sesi untuk PP35 ini mempunyai substansi yang berat sekali. Dan kalau menurut saya inilah apa namanya jiwanya dari hubungan ketenak kerjaan itu ada di sini. Ini yang perlu Bapak dan Ibu. Dan Alhamdulillah bahwa sosialisasi untuk PP35 bagi Amhi dan para peserta di sini bisa diraksanakan pada parti hari ini. Dengan isunya memang kita fokus pada seperti tadi sampaikan Ibu. Bumi Ibu. Bahwa kita hanya pada perjanjian waktu kerja tertentu dan aligaya. Jadi untuk materi-materi dari yang lain untuk PP35 ini akan dilaksanakan pada sesi-sesi berikutnya. Kenapa kita mengambil konten ini dan ini memerlukan suatu istilahnya semangat yang luar biasa dan artinya Bapak dan Ibu harus memahami benar-benar substansi dari ini. Jadi nanti Bu Ida ini narasumber yang luar biasa untuk PKWD dan aligaya nanti supaya dijelaskan lebih-lebih jelas. Jangan sampai ada yang tidak jelas. Saya enggak mau nanti kalau terjadi permasalahan, masalah ini Bapak dan Ibu mediator belum siap. Ini makanya kita, mendingan kita enggak usah banyak-banyak tapi paham dan kita semua satu persepsi. Ini yang paling penting buat para mediator. Mediator itu tugasnya sangat berat sekali. Ketika ada permasalahan, mesti yang sedia itu mediator. Kalau ketika belum tahu, mediator juga salah. Jadi ini yang saya minta mediator juga nanti bisa melakukan sosialisasi ini kepada stakeholder-nya, dari perusahaan-perusahaannya maupun serikat pekerjanya untuk bisa memahami keseluruhan dari PPPP turunan dari Undang-Undang Cipta Ketena Kekerjaan. Kita juga paham bahwa perkembangan teknologi yang cepat dengan alasan efisiensi itu berakibat PKWD dan aligaya menjadi pilihan paling realistis dalam penetapan hubungan kerja. Secara faktual, banyak jenis pekerjaan di luar bisnis inti yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu atau akan lebih efisien jika dilakukan dengan menerapkan aligaya. Terhadap fakta ini, pemerintah titik mata, di satu sisi pekerja atau buruh harus dilindungi dan di sisi lain perusahaan juga harus tetap berjalan. Perlu kami sampaikan juga, kemarin saya mengikuti rapat dengan Kemento mengenai digital. Ini sangat-sangat sih hubungan kerjanya, sangat tidak bisa dilihat. Hubungan kerjanya tidak bisa dilihat ketika mereka bekerja hanya dengan digital, tanpa ada perjanjian apa-apa, tapi mereka bekerja ini yang harus dipikirkan, Bu Ida. Kemarin akan ditetapkan jenis-jenis pekerjaan dengan level tinggi, yang artinya kita bisa bekerja di luar negeri, orang luar negeri bisa bekerja di kita tanpa pernah melakukan suatu penandatanganan komitmen, perjanjian kerja, tidak ada. Ini nanti ketika ada masalah, bagaimana ini yang harus kita siapkan untuk kejepannya. Ini yang perlu kita pikirkan lagi, ketika pekerjaan itu tidak pernah semu fisik, tapi bekerja dan dapat upah melalui transfer aja. Tidak ada pertemuan yang konkret ataupun fisikal, ini yang agak berat untuk kita nanti bagaimana merumuskannya, bagaimana ketika ada persisian, bisa tidak itu ditentukan. Ini yang perlu sekali kita antisipiasi. Pengaturan tentang PKWT dan alih daya juga didatarkan pada Komisi Real Ketan Kerjaan di dalam negeri, dan banyak perusahaan berskala besar maupun UMKI yang terdampak krisis sehingga harus merestrukturisasi perusahaan atau melakukan disverifikasi usaha. Ini juga penting sekali Bapak dan Ibu. UMKM akan tumbuh banyak sekali dengan Undang-Undang Cipta ini kita kerja ini, dan ini bagaimana kita juga mengantisipasi UMKM ini. Pemerintah menginginkan aturan ketenaga kerjaan yang fleksibel dan market friendly agar tidak menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya pemindahan investasi ke luar negeri atau penutupan perusahaan yang berdampak pada PHK besar-besaran. Inilah maksud kita, kita ini menanamkan investasi ke dalam negeri sebanyak-banyaknya dan membuka peluang untuk tenaga kerja sebesar-besarnya ini harapan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan pengaturan PKWT yang baru ini agak ada beda dengan yang lama, bisa memelajikan salah satu solusi. Tapi kita juga tidak bisa menyatakan bahwa inilah satu-satunya solusi yang terbaik. Kita mesti harus selalu belajar, menganalisa, melihat permasalahan-permasalahan ini. Dan saya mohon kepada mediator-mediator kita ketika nanti di dalam permasalahannya PP ini belum bisa menjawab untuk dicatat semua permasalahan-permasalahan mengenai PKWT. Karena PKWT mengalami suatu transformasi. Ketika ini tidak bisa dilaksanakan, tolong para mediator itu mencatat-mencatat untuk bisa kita analisa bersama. Untuk mungkin kita perlu memperbaiki dari PP mengenai PKWT ini sendiri. Ini yang penting sekali. Karena ada perubahan pengaturan yang cukup signifikan dengan PKWT ini yang mungkin perlu kita istilahnya kita inventaris permasalahan-permasalahan dan bagaimana solusi-solusi yang belum bisa dilaksanakan. Itu ya semua. Saya harapkan para mediator tetap semangat dan selalu menjaga kekompakan. Kekompakan artinya jangan melakukan hal-hal yang istilahnya beda sendiri. Aku mau yang lain. Biar kelihatan aku, tapi dalam arti tidak berpegangan pada ketentuan yang sudah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan saya harapkan mediator juga menjalin hubungan yang bagus dengan fungsional-fungsional yang lain. Saya harapkan itu pertama dengan pengawas, kedua dengan pengantar kerja, ketiga mungkin juga dengan instruktur-instruktur ataupun dari balik BLK-BLK yang ada di tempat Bapak dan Ibu semua. Itu harapan saya kepada mediator-mediator punya peran strategis di dalam pelaksanaan Undang-Undang Cikta Kerja secara keseluruhan. Baik Bapak dan Ibu, inilah saya akan membuka webinar meeting ini. Mudah-mudahan dan Ibu bisa mengikuti dengan baik dan penuh perhatian dan tolong nanti supaya diskusinya juga lebih bagus dan tidak ada masalah lagi sehingga kita satu persepsi yang untuk istilahnya untuk pelaksanaan PP ini sendiri. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Narsumber, Bapak Ketua Umum AMHI, dan seserta Bu Medita ini, moderator yang saat ini Ibu, tidak olah Bu Uni, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami sampaikan, semoga kehadiran bersama kita ini nanti dapat memberikan solusi dalam hubungan industrial. Terima kasih. Semoga kami, mediator hubungan industrial, dapat bersinergi dengan siapapun dalam memujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Bapak-Ibu, peserta webinar yang kami banggakan, ikin kami menyampaikan, karena saya lihat tidak semuanya mediator, ikin kami menyampaikan, kami mediator hubungan industrial, merupakan pejabat di bidang hubungan industrial, yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wawenang, dan hak untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, serta memediasi dalam hal terjadi persilisian hubungan industrial. kami mediator hubungan industrial, selama ini, mendampingi bapak, ibu, kawan-kawan dari pengusaha, kawan-kawan dari pekerja, serta adik-adik, mahasiswa, yang nanti juga jadi calon pekerja, atau karyawan, atau malah bahkan calon pengusaha, ketika akan melakukan suatu ikatan kerja, atau membuat suatu perjanjian kerja, dengan maksud apa? Supaya pelaksanaan secara-cara kerja dapat dilaksanakan dengan baik, terjalin hubungan kerja yang harmonis, meskipun senantiasa dinamika itu ada, namun tetap saling menghargai hak kewajiban masing-masing, sehingga semua pihak dapat bekerja dengan tenang, dengan kepercayaan yang tinggi tentunya. Karena apa? Karena perjanjian kerja adalah awal, adalah pintu memasuki suatu sistem hubungan kerja. Sahabat-sahabat, apakah pengaturan mengenai PKWT dan alih daya menjadi berbeda dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 35 ini? Adakah hal-hal yang signifikan yang perlu kita ketahui bersama? Baiklah, sebelum Ibu Direktur Perseratan Kerja, beliau adalah narasumber yang selalu mengawali, mengawal perencanaan peraturan pemerintah. Sampai dengan peraturan pemerintah ini diundangkan. Beliau adalah Ibu Direktur Perseratan Kerja menyamakan materinya. Marilah kita bersama-sama karena supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, ya Ibu. Kita berdoa dulu deh. Kita sejenak berdoa supaya berjalan dengan lancar dan nanti akan dapat manfaatnya untuk kita semuanya. Monggo berdoa dulu dimulai. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, narasumber kita sudah hadir bersama kita. Ibu Dr. Anda S. Cunaidah A.R. yang nama karanya Bu Ida ya, Bu. Saya panggil Bu Ida aja deh. Waktu sepuluhnya untuk Ibu, monggo dipersilahkan. enggak. 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 Terima kasih, Bu Umi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua pagi. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua mediator, pengusaha, pekerja, mahasiswa, dan calon-calon pengusaha dan calon pekerja. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bedah sedikit dengan waktu yang sedikit. Tadi disampaikan oleh Bu Umi. Kalau kita berbicara masalah pengaturan cara kerja, pasti kita bicara masalah perjanjian kerja. Saya kembali lagi. Hari ini kita diberi kesempatan bersama-sama dan terima kasih Dewan Pembina. Kami ucapkan terima kasih untuk Dewan Pembina, Ketua Umum AMHI, mediator seluruh Indonesia, seluruh perserta webinar dari pengusaha, pekerja, serikat pekerja, AILO, mahasiswa, dan juga teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak-Ibu hadirin sekalian. Kalau kita berbicara masalah ketenang kerjaan ini adalah sesuatu masalah yang sangat seksi. Nah, tadi disampaikan oleh Bu PLT Dirjen, terima kasih Bu PLT Dirjen, Bu Tri Retno telah memberi kesempatan kami dan hari ini Insya Allah kita bahas secara tuntas walaupun waktunya sedikit Ibu akan laksanakan apa yang diarahkan tadi Ibu PLT Dirjen. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara masalah ketenang kerjaan ini adalah sesuatu yang paling seksi. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya saja masalah ketenang kerjaan tetapi banyak masalah-masalah atau tentang bidang-bidang yang lain. Tetapi kenapa? Justru ketenang kerjaan inilah yang seksi. Kita masuk ke sana. Ketika kita masuk ke dalam ketenang kerjaan juga begitu. Pasti akan masuk lagi ke hubungan industrial tadi yang disampaikan Ibu PLT Bu Rutno bahwa nanti hubungan kerjaan ini sesuatu yang seksi. Kenapa? Bergoyang sedikit hubungan industrial Indonesia bergoyang. kerjaan bergoyang. Nah oleh karena itu kita sama-sama mari menjalankan dengan baik, mari kita mengatur dengan baik, mari kita memahami dengan baik. Bapak Ibu Haririn sekalian tadi saya sampaikan juga bahwa ketika kita berbicara masalah kerjaan bukan saja masalah hubungan kerja yang akan disampaikan tetapi juga ada kita akan berbicara bagaimana penduduk usia kerja kita yang semakin banyak anak-anak kita juga tambah banyak lalu bagaimana angkatan kerja kita bagaimana yang bekerja bagaimana yang bekerja tidak penuh bagaimana juga di angkatan kerja ini ada pembunuh yang terbuka yang memang full juga tadi bekerja lalu juga di samping itu yang bekerja juga ada yang bekerja penuh dan tidak penuh nah inilah sebenarnya yang kita lihat bahwa ada aturan-aturan yang belum menyentuh mengenai misalnya pekerja para waktu dan lain sebagainya lalu juga bagaimana dengan hubungan kerja hubungan kemitraan yang di lapangan mirip-mirip dengan hubungan kerja jadi dia beti gitu ya beda-beda tipis tapi ternyata ada perbedaan seperti yang kita kenal sekarang bahwa sekarang di era globalisasi digitalisasi era milenial dan lain sebagainya ini juga merubah menjadi kembali bagaimana bisa menggeser hubungan kerja pola hubungan kerja pada saat ini dan saat akan datang nah artinya dengan kondisi saat ini secara global kita juga mau tidak mau tidak suka tidak suka adanya ketidakpastian dan pelambatan ekonomi global dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi industri revolusi industri 4.0 dan juga ditambah tadi yang saya sampaikan era milenial nah disini semua akan berubah hubungan kerja yang tadinya konvensional menjadi digital menjadi elektronik lalu begitu juga yang kita berpikir hanya mendapat upah dan pensiun dan lain sebagainya ternyata saat ini sudah berubah lagi bahwa saya tidak perlu lagi untuk mendapat sesuatu nanti tetapi sekarang yang kita harus pikirkan misalnya nah ini kondisi global juga mempengaruhi kondisi saat ini ini pengaruh kepada hubungan kerja kita jadi pola hubungan kerja kita kondisinya bergeser sedikit-sedikit tapi berdampak luas terhadap implementasi di lapangan terhadap penciptaan lapangan kerja terhadap pemasukan terhadap juga hubungan industrial dan lain sebagainya selanjutnya adanya kondisi internal kita pertumbuhan ekonomi kita yang rata-rata dikisaran 5,7% dalam 5 tahun terakhir ini jadi dengan realisasi investasi yang lebih kurang 721,3 triliun nah ini kita lihat dan masalah ekonomi bisnis juga adanya tembang tinggi regulasi kita rasakan semua Bapak Ibu dari pengusaha dari pekerja dari serikat pekerja dari pemerintah pun merasakan adanya tembang tinggi regulasi peraturan pusat peraturan daerah dan lain sebagainya ini sudah dipangkas banyak yang peraturan-peraturan yang kita pangkas dan efektivitas kita investasi yang rendah tingkat pengangguran angkatan kerja baru yang banyak anak-anak kita yang baru lulus dan juga yang korban PHK dan lain sebagainya dan jumlah pekerja informal tadi yang disampaikan oleh Ibu PLT bahwa juga banyak UMKM yang besar namun dengan berkutas rendah UMKM banyak dengan adanya sekarang kondisi juga COVID-19 dengan adanya tadi millennial digitalisasi semua dengan online dan lain sebagainya nah ini kondisi saat ini kenapa saya katakan disini dengan adanya demikian pola hubungan kerja kita saat ini akan bergeser dari konvensional ke digital lalu juga hubungan kerjanya juga bergeser tetapi negara harus hadir nah ini disini millennial mengatakan saya tidak penting namanya saya punya rumah tapak saya tidak penting punya rumah yang memang saya harus sehat ini lalu saya tidak penting juga misalnya pensiun masih lama yang penting saat ini mereka katakan bahwa bagaimana saya mendapatkan penghasilan yang tetap penghasilan yang ada yang banyak dan rumah yang nyaman untuk didepati tetapi walaupun millennial tidak membutuhkan itu negara harus hadir negara harus ada pelindungan terhadap semua masyarakat Indonesia nah oleh karena itu dengan adanya kondisi saat ini yang berpengaruh oleh global internal ekonomi bisnis dan juga adanya COVID-19 kita perlu adanya undang-undang cipta kerja disinilah undang-undang cipta kerja sebagai langkah strategis dalam ciptaan lapangan kerja nah Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa kita perlu cipta kerja kenapa harus ada cipta kerja pertama penciptaan dan perluasan lapangan kerja untuk menampung pekerja baru nah pekerja baru tadi di depan di muka saya katakan kita bicara yang angkatan yang baru mau kerja lalu yang dalam hubungan kerja dan selesai yang sudah bekerja nah ini nah untuk itu dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja agar kita bisa menampung pekerja baru anak-anak kita serta juga mendorong pengembangan kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah ini juga masukan yang paling besar di dalam kegiatan kooperasi usaha mikro kecil ini juga harus tersentuh karena selama ini belum ada perlindungan mengenai cara kerja belum ada perlindungan masalah upah belum ada perlindungan jaminan sosial mungkin ada tetapi tidak jadi jadi sesuatu yang wajib nah ini kita perlu adanya undang-undang cipta kerja selanjut investasi yang berkualitas kita untuk mencapai iklim usaha hubungan iklim usaha ini dipengaruhi juga oleh iklim ketenaga kerjaan iklim hubungan industrial bagaimana mendapatkan investor masuk ke dalam bagaimana mendapatkan investasi yang berkualitas kalau kita pengaturan syarat kerjanya juga tidak bagus oleh karena itu disinilah kembali lagi bahwa hubungan industrial sebagai roh daripada ketenaga kerjaan ini dia harus bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat bagaimana inilah harus diatur dalam pengaturan syarat kerja di mana pengaturan syarat kerjanya yang harus diatur di dalam perjanjian kerja dalam peraturan perusahaan dan dalam perjanjian kerja bersama nah di dalam perjanjian kerja dia dengan status hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu nah ini kita lihat oleh karena itu harus ada yang mengatur pelibatan negara pelibatan kita semua secara tripartik untuk bagaimana menciptakan meningkatkan investasi kita yang berkualitas kalau hubungan industrial yang harmonis tadi sudah dimiliki oleh semua maka kedua belah pihak akan tenang bekerja nah kinerja meningkat lalu produktivitas juga meningkat karena kerja meningkat maka perusahaan menjadi untung keuntungan inilah yang dikembalikan lagi kepada pekerja dan keluarganya berbentuk klasitas kesejahteraan nah artinya harus diatur dengan baik bagaimana perjanjian kerjanya bagaimana peraturan perusahaannya bagaimana perjanjian kerja bersamanya tadi yang disampaikan oleh moderator kita atur dengan baik pengaturan serat kerjanya nah ini Bapak Ibu oleh karena itu ada kenapa harus ada undang-undang cipta lalu juga ada simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan banyak perizinan yang tumpang tinggi tadi regulasi kita harus harmonisasikan dan perizinan juga begitu agar satu pintu kemanakar sudah ada pelayanan izin melalui 22 pelayanan melalui si snacker salah satunya ada peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama dan saat ini juga sedang dibangun sistem pencatatan perjanjian kerja by elektronik jadi online artinya disini selanjutnya dengan demikian kita bisa menciptakan kerja yang berkualitas kita bisa menentukan SDM yang berkualitas karena semua mempunyai lingkaran yang tidak terputus untuk menciptakan kerja yang pekerja yang kualitas lapangan kerja yang berkualitas dan juga SDM berkualitas selanjutnya 2045 Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai bahwa kita tahu bahwa 2045 ini adalah Indonesia Emas bagaimana caranya revolusi industri selain itu kita ada revolusi mental lalu bagaimana peningkatan SDM karena kita akan maju berdaurat maju adil dan makmur nah inilah yang kita harus manfaatkan bagaimana semuanya memanfaatkan potensi perekonomian sumber daya manusia ke depan maka kita masuk ke dalam lima besar ekonomi artinya selain revolusi industri kita juga ada revolusi mental dan revolusi yang lainnya yang mendukung untuk menuju Indonesia Emas nah inilah Bapak Ibu sedikit prolohnya nah kita akan masuk kalau tadi undang-undang cipta alasannya seada apa sih urgensinya sebetulnya undang-undang cipta kerja itu kalau kita tidak lakukan kalau PKWT kita tidak sempurnakan kita lihat disini apabila undang-undang cipta kerja kita tidak lakukan maka kita semua sudah lihat di lapangan di wilayah daerah misalnya daerah industri lapangan kerja kita akan tindak ke negara lain yang lebih kompetitif sudah dirasakan di mana-mana sudah dirasakan lari ke negara lain yang lebih murah misalnya karena merasa katanya agak sulit nah padahal juga bukan karena upah saja karena negara-negara lain juga mengatakan Indonesia sebenarnya bukan karena upah yang mahal saja bukan tetapi Indonesia ingin mereka Indonesia kondusif nah ini kita harus cari nah untuk itu bagaimana agar supaya lapangan kerja tidak pindah ke negara lain kita atur dengan baik nah ini selanjutnya daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain nah selanjutnya lagi penduduk yang belum atau tidak kerja semakin banyak nah ini adalah tugas negara tugas kita semua tugas pengusaha tugas juga pekerja dan tugas kita semua bagaimana menciptakan lapangan kerja ini tidak harus kita bekerja kepada perusahaan lain tapi mungkin kita bekerja di sendiri menjadi entrepreneur atau dan lain sebagainya dan selanjutnya kita terjebak dalam middle income trap Indonesia terjebak bagaimana kita keluar dari ini inilah urgensinya undang-undang cipta kerja nah untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian kita lihat dimana undang-undang cipta mempunyai ruang lingkup dan sasaran yang jelas tadi juga disampaikan oleh Bu Umi bahwa kita di dalam ruang lingkup secara umum bagaimana kita meningkatkan ekosistem investasi kegiatan berusaha tetapi juga di samping itu kita harus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di samping itu lagi kemudahan nah artinya selain peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha kita juga harus memikirkan bagaimana peningkatan perlindungan pekerja dan juga peningkatan kesejahteraan pekerja bagaimana semua hak-haknya sama dengan pekerja-pekerja lainnya artinya perlindungan ini tidaklah boleh ada perbedaan nah tadi kembali lagi kemudahan kita berusaha UMKM dan lain sebagainya peningkatan investasi pemerintah dan juga kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan percepatan proyek strategis nasional nah ini Bapak Ibu ruang igupnya sasarannya jelas bahwa tenaga kerja yang belum bekerja yang sedang dalam bekerja dan juga yang mengalami selesainya bekerja PHK nah ini kembali lagi kita tidak bisa abaikan ini adalah aset yang terbesar dan ini semua yang harus kita pikirkan bersama dan kita harus bersama-sama melaksanakan sesuatu bersama-sama untuk mencapai tujuan Indonesia tadi Indonesia emas Indonesia maju bagaimana nah di dalam peringkatan perlindungan dan sederhana pekerja tadi yang saya sampaikan di era digitalisasi millennial bahwa banyak anak-anak kita mengatakan saya gak penting mau statusnya PKWT mau statusnya PKWTT yang penting saya bisa hidup hari ini dengan baik sampai dengan besok saya bisa hidup dengan rumah yang nyaman saya bisa hidup dengan kesejahteraan mereka tidak mengatakan saya harus begini harus begini tetapi tadi yang saya sampaikan di muka bahwa negara harus hadir nah bagaimana perlindungannya pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu pekerja tertentu ini yang digaung-gaungkan di luar bahwa kita mengatur jadinya nanti ada upah per jam semua diganti jadi per jam tidak sebenarnya perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu banyak yang belum disentuh contoh belum disentuh oleh undang-undang tapi sudah dilaksanakan ketika bapak-bapak sudah pergi bekerja jam 9 pagi sudah selesai ibu ini mengurus bapaknya dan anak-anak pergi sekolah maka ada waktu jam 9 sampai jam 3 kosong nah ibu pergi bekerja mencari tambahan ke misalnya bekerja membantu di butik membantu di kafe atau di pekerjaan yang lainnya yang memangnya mungkin jamnya tidak normal di bawah 7 jam 8 jam nah itu juga harinya tertentu disesuaikan dengan hari pada saat suaminya bekerja pada saat anak-anaknya sekolah nah ini ini sudah terjadi tapi kita belum melindungi kenapa mereka bekerja tidak sesuai dengan jam normal yaitu tidak 7 jam 8 jam tetapi 3 jam 4 jam nah bagaimana ini kan harus juga dilindungi kalau orang bekerja 3 jam juga harus diberi upah tetapi kita juga harus fair kalau orang bekerja 3 jam 4 jam tidak juga pengusaha harus bayar 7 jam 8 jam karena harus bayar sesuai dengan jam kerja ini yang dikatakan yang ada isunya di luar yang pada saat kita pembahasan mengatakan undang-undang cerita kerja merubah upah menjadi upah per jam tidak tetapi yang belum diakomodir di dalam PKWT di dalam upahnya di bawah 7 jam 8 jam kita komodir menjadi upah per jam ini dampaknya ada di pengaturan upah akan ada nanti upahnya dalam PP itu ada mengatur upah per jam lalu juga dampaknya ada kalau kita pekerjaannya harian ada upah harian lalu ada juga satuan hasil ada juga upah borongan ini berdampak di pada PKWT nah artinya pekerja tadi yang part timer di bawah 6 jam yang kerjanya memang tidak terus-menerus sementara waktunya ini bisa diakomodir artinya ini tetapi kalau yang sudah bekerja PKWTT di sektor padat karya di kantor yang sudah settle ini tidak berubah kita tidak merubah itu tetapi kita mengatur yang belum diatur di dalam PKWT kita mengatur kembali belum ada perlindungannya lalu bagaimana kalau dia sakit kesejahteraan pekerjanya juga bagaimana nah ini nah oleh karena itu terjadilah nanti ada upah per jam nah mungkin nanti perhitungan upah per jam lebih besar daripada upah yang 7 jam 8 jam karena apa sama seperti kita kalau kita beli sesuatu secara apa namanya satuan itu lebih mahal dibanding kita beli partai nah itu secara ekonomi demikian nah ini kenapa upah per jam juga nanti menjadi tinggi karena disini ada komponen-komponen tadi pelindungannya masalah bagaimana jaminan sosial kena kerjaannya kesehatan kena kerjaannya dihitung secara profesional kalau dia kerja 3 jam dia dapatnya berapa nah komponen-komponen inilah yang harus dihitung menjadi satu oleh karena itu orang bekerja yang namanya per jam itu lebih mahal daripada orang bekerja yang jamnya normal atau 6 jam 7 jam 1 hari 40 jam 1 minggu nah ini yang kita atur nah jadi artinya ini jawabannya bahwa isu di luar kita akan merubah menjadi upah per jam yang sudahnya settle tadi bukan tidak tetapi mengatur yang belum diatur di dalam perjanjian kejawab tertentu kesejahteraannya maupun upahnya oleh karena itu bagaimana peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja itu tidak hanya saja yang bekerja PKWTT yang mendapat perlindungan kesejahteraan PKWT juga karena dia juga adalah pekerja karena apa di dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama juga mengatur masalah PKWT dan mengasalah PKWTT kesejahteraannya juga buat PKWT dan juga buat PKWTT nah ini yang konsentrasinya nanti akan berubah apa tidak tadi yang moderator menanyakan adakah perubahan ataukah ada yang disempurnakan ataukah ada yang lebih baik kita lihat bersama selanjutnya kedua adalah perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alidaya selama ini kita kenal alidaya dengan outsourcing di lapangan dikatakan hapuskan outsourcing karena outsourcing adalah kontrak kontrak adalah penjajahan modern sebenarnya outsourcing tidak bisa dihapuskan karena dia adalah bisnis tetapi kita kenal kerjaan yang domennya adalah melindungi tadi dan bagaimana meningkatkan sejataan pekerja mengatur salat-salat kerjanya maka di dalam perusahaan alidaya kita melindungi hubungan kerjanya dan kesejahteraannya nah bisnisnya kita tidak atur lagi karena bukan areanya kita bukan ranahnya kita ketelah kerjaan nah ini dikembalikan ke sektor masing-masing ke pemerintian dan lembaga yang membidangi masing-masing misalnya untuk batubara kita serahkan kepada sektor batubara kelistrikan dengan kelistrikan dan tekstil misalnya atau semua sesuai sektor misalnya itu kita kembalikan tetapi yang kita atur di sini di dalam peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja adalah perlindungan hubungan kerjanya atau pekerjaan alidaya jadi hubungan kerjanya adalah perusahaan alidaya dengan pekerjanya dia harus mengatur dengan syarat kerja tadi dia harus buat perjanjian kerja dia harus buat peraturan perusahaan atau buat perjanjian kerja bersama apabila sudah ada serikat pekerja artinya di sini bahwa yang kita atur adalah hubungan kerja dan perlindungan dan kesejahteraan pekerja itu lalu juga perlindungannya pengusaha jadi berdua-duanya sama nah bisnisnya kami serahkan kepada sektor masing-masing karena kita kerjaan ranahnya adalah masalah hubungan kerja dan perlindungan nah ini yang dikonsentrasikan ketiga adalah tadi perlindungan upah melalui upah minimum dan selain itu tadi yang menjadi ada upah jam upah apa namanya harian satuan hasil borongan dan lain sebagainya bagaimana mengatur ini untuk UMKM dan lain sebagainya begitu juga kita mengatur masalah PHK pesangon dan uang lain sebagainya ini ada di dalam perlindungan tidak boleh merugikan misalnya disana lalu bagaimana juga kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing tadi yang Bu PLT katakan apakah kita semua masukkan kegiatan-kegiatan yang bukan ahli ke kita nah ini sudah diatur dalam perizinan tenaga kerja asing jadi kita mengatur disana bukan semua pekerjaan yang masuk dan bagaimana nanti tenaga kerja asing hubungan kerjanya bagaimana juga pengaturannya syarat kerjanya ini juga kita lihat disana inilah Bapak Ibu untuk masalah kita undang-undang cipta urgensinya lalu selanjutnya Bapak Ibu sudah tahu tadi sampaikan sama Bu Umi bahwa kita di bab 4 saja masalah undang-undang cipta kerja tetapi walaupun hanya 4 4 undang-undang yang kita lakukan bagaimana di kelas kerjaan itu mengubahnya ada menghapus menetapkan nah ini mungkin yang kita akan kupas tuntas karena banyak pasal-pasal di undang-undang 13 yang memang tetap existing dan hanya beberapa pasal saja yang memang kita sempurnakan nah di undang-undang cipta kerja di kluster undang-undang cipta kerja ini ada mengubah ada menghapus dan juga menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa yang diatur sebelumnya nah ini undang-undang 13 tidak semua ada beberapa yang dicabut ada yang disempurnakan ada yang tetap nah undang-undang 40 2004 lalu undang-undang 4 2011 dan undang-undang 18 2017 tentang pelindungan pekerjaan mikran Indonesia nah ini jadi ada yang tadi mengubah menghapus dan menetapkan baru nah di PP35 ini juga banyak materi-materi di PP35 kita tidak mengulang kembali yang undang-undang 13 apabila tidak dicabut atau disempurnakan oleh karena itu nanti kita akan masuk ke dalam PP35 tidak diatur di sini tapi masih diatur di undang-undang 13 begitu juga nah jadi aslinya prinsip umum di dalam pembuatan undang-undang cipta kerja ini selain tadi sebuah secara global secara situasi kondisi hubungan kerja saat ini dan lain sebagainya juga penyusunan ini memperhatikan perusahaan MK artinya banyak perusahaan MK yang kita adopt kembali dan kita lihat dan kita cocokkan kita sesuaikan dengan kebutuhan sekarang nah ketentuan sanksi juga dikembalikan ke undang-undang 13 2003 dengan penyesuaian ketentuan sanksi di bidang perizinan dan perusahaan makamah konstitusi ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati bahwa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang asisting sepanjang tidak diubah dan tidak dihapus oleh undang-undang cita kerja maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku nah ini artinya memang harus pelan-pelan tadi Ibu PLT katakan lihat sana lihat sini karena tidak tidak bisa melihat BP35 saja karena banyak BP35 ini menyakutnya ke undang-undang 13 nah ini Bapak Ibu nah karena hari ini kita akan masuk masalah perjanjian kerja waktu Tentu Dulu dan Alidaya nah disini ada 8 poin tetapi tenaga kerja asing tadi sudah diatur di PPsel sendiri lalu PKWT Alidaya PHK dan waktu kerja dan waktu istirahat ini menjadi satu RPP eh satu PP35 lalu JKP sendiri sahsi sendiri dan perizinan sendiri serta pengumpahan sendiri hari ini izinkan saya untuk menyampaikan masalah perjanjian kerja waktu tertentu dan Alidaya demikian Bapak Ibu untuk itu saya akan masuk secara teknis kalau kita lihat di sini di PP35 kita langsung sebenarnya juga sebelum masuk ke PKWT kita akan masuk juga sebenarnya di hubungan kerja hubungan kerja diawali dengan tadi perjanjian kerja dengan tiga unsur yang harus dipenuhi ada perintah ada upah ada pekerjaan satu di hubungan kerja yaitu ada dua perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu nah dan saat ini kita tidak membahas PKWTT kita membahas perjanjian waktu tertentu di undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cita kerja mengamanatkan bahwa PKWT diatur berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dulu PKWT diaturnya campur nah sekarang kita pisah dulu jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu kita campur akhirnya waktunya untuk PKWT 2 1 2 nah tidak melihat pekerjaannya itu jangka waktu atau pekerjaannya itu selesainya suatu pekerjaan tertentu nah di dalam undang-undang cita kerja kita pisah dan dikatakan lagi bahwa dalam PKWT undang-undang cita kerja sama sebetulnya pekerjaan tertentu yang menurut jenis sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ini sebenarnya sama dengan undang-undang 13 artinya kita lihat di sini selanjutnya ini pasal 59 undang-undang cita kerja juga meliputi kita juga mengadok kita mengambil 59 undang 13 tapi menyempurnakannya dikatakan di pasal 59 undang cita kerja pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya sekali selesai atau sementara sifatnya tapi kita tadi bagi dua lalu pekerjaan yang dikirakan penyesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perjajakan pekerjaan yang jenis sifat kegiatannya yang bersifat tidak tetap nah ini masuk di sini ini pekerjaan sifat pekerjaan tidak tetap itu kita masuk nanti pekerja harian nanti kita juga akan bahas bagaimana duru-buru hal yang lepas atau kita sekarang menamakan pekerja harian kemarin pekerja harian lepas nah karena tulisan pekerja harian lepas lepas benar-benar nah sekarang pekerja harian karena pekerja harian ini masuk di dalam PKWT nah selanjutnya di dalam undang-undang cipta kerja ada pasal 61 yaitu tambahan yaitu pekerja PKWT berhak atas uang kompasasi PKWT sesuai masa kerja pekerja buru di perusahaan yang bersangkutan di tempat dia itu bekerja di satu perusahaan nah ini tadi Bu Umi moderator menanyakan ada enggak tambahannya ada PKWT dulu kalau kita bekerja selesai maka selesai juga kita nah juga banyak maraknya perusahaan mungkin ketidaktahuannya bahwa semua diarahkan ke PKWT karena kalau PKWTT nanti ada pesangonnya misalnya begitu ya nah tetapi sekarang karena PKWT juga ada kompensasi lalu PKWTT ada pesangon jadi dua-duanya sebenarnya ada pelindungannya dua-duanya ada uang uang apa namanya hasil kerjanya nah itu nah kembali lagi kita lihat bahwa bagaimana pekerjaannya itu kalau kita melihat di sini di dalam peraturan pemerintah 35 kita sekarang masuk ke PP tadi saya sampaikan adalah undang-undang cipta kerjanya undang-undang sebelasnya di dalam peraturan pemerintah PP 35 mengatakan bahwa pekerjaan itu di perjalanan sendiri nah peraturan pemerintah mengatakan bahwa PKWT itu ada jangka waktu tadi langsung masuk di sini dan selesainya pekerjaan tertentu dan jenis sifat yang memang di sini nah artinya artinya bahwa ada jangka waktu tadi yang kita bagi dua jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu tetapi ada juga PKWT yang mengatur jenis sifat kegiatan yang bersifat tetap ini masuk pekerja harian nah pekerjaan nggak bisa ditahan ya maaf ini slide-nya nah disinilah kita lihat bahwa ada nah ini bagaimana banyak pertanyaan di lapangan kalau jangka waktu paling lama lima tahun boleh nggak diperpanjang lagi nah jangka waktu lima tahun ini sebetulnya adalah kita mengambil yang dulu PKWT dua apa perjanjian pertama dua lalu diperpanjang satu dan diperbarui dua tahun menjadi lima tahun ini kita ambil di sini adalah untuk jangka waktu pekerjaan itu adalah lima tahun boleh tidak diperpanjang lagi tidak karena jangka waktu ini paling lama lima tahun ini akumulasi jadi boleh satu tahun dua tahun tiga tahun atau setahun dua tahun setahun misalnya atau tiga tahun dua tahun boleh satu satu boleh enam enam bulan boleh yang penting adalah jumlah daripada semua secara akumulasi itu adalah lima tahun nah ini pekerjaan apa saja nah lalu ini adalah kerjaan yang tadi disebutkan sementara waktunya produk baru musiman penjajakan tambahan dan lain sebagainya nah yang kedua adalah selesainya pekerjaan tertentu ini boleh lebih dari lima tahun kenapa selesainya pekerjaan tertentu sampai dengan pekerjaan itu selesai artinya adalah bahwa pekerjaan itu sampai selesai sampai selesai jadi boleh kalau kerjaannya belum selesai kita boleh perpanjang kita boleh perpanjang sampai dengan selesainya pekerjaan itu nah yang selanjutnya jenis dan sifat pekerjaannya yang sementara waktunya tadi berubah-rubah nah ini adalah pekerja harian pekerja harian ini masuk di dalam PKWT ini Bapak Ibu nah untuk itu kita lihat apa saja sih sebetulnya pekerjaan itu nah pekerjaan yang paling lama lima tahun menurut jenis sifat pekerjaannya tadi yang diperkirakan tidak terlalu lama musiman yang berhubungan dengan produk baru kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan nah berhubungan ini kalau musiman nanti kita lihat lihat cuaca keadaan dan lain sebagainya yang produk baru kegiatan baru nanti kita lihat lagi kita bahas lebih dalam nah selanjutnya ini lima tahun karena kita sudah tes bahwa tidak ada orang penjajakan sampai lima tahun kegiatan baru mencoba-mencoba dan lain sebagainya tambahan nah ini jadi untuk bedanya jangka waktu dan selesai pekerjaan tertentu kalau jangka waktu tidak boleh lebih dari lima tahun tetapi kalau pekerjaan tertentu yang tadi konstruksi bangun gedung bangun jembatan dan lain dan diperkirakan itu selesainya sekali selesai dan sementara sifatnya dan pada saat itulah gedung di situ berdiri dan pindah lagi di gedung mana lagi berdiri nah itu jadi boleh enggak kira-kira kalau misalnya baru kita perkirakan lima tahun belum selesai boleh nah boleh kita selesaikan sampai dengan selesainya bagaimana nanti kompensasinya kita bahas lebih dalam nanti di sana nah lalu gimana boleh enggak kita prediksi lima tahun ternyata empat tahun sudah selesai boleh berarti putus hubungannya itu tidak sampai lima tahun bagaimana sisanya kontraknya dibayar atau tidak nah untuk selesai pekerjaan tertentu adalah batasannya sampai pekerjaan itu selesai artinya tidak menunggu jangka waktu nah itu yang pekerja harian itu berubah-rubah berdasarkan waktu volume upah juga berdasarkan kehadiran nah ini yang kita lihat di sini kenapa di sini dikatakan bahwa masuk juga di dalam PKWT tadi harian yang kemarin di Permen 100 itu sendirian dibawa karena dia juga adalah sementara waktunya walaupun berubah-rubah upahnya juga berubah-rubah dia juga harus pelindungan karena selama ini PKWT apa hari yang lepas mau kerjanya 37 tahun pun sampai kapan tidak ada jaminan nah ini masuk nanti kita lihat dia dapat enggak kompensasinya nah ini Bapak Ibu nah ketika kita masuk PKWT Jaka waktu tadi yang saya sampaikan ada yang musiman tadi selesainya nah ini cuaca nah musiman musim atau cuaca sekarang teknologi sudah maju kita lihat lagi misalnya di Bitung kita ambil ikan kalau dulu di Bitung mungkin ambil ikan di laut pakai angin barat daya angin timur atau apa begitu harus lihat cuaca bagaimana baiknya tapi sekarang teknologi bagus teknologi sudah canggih akhirnya tidak lagi menjadi musiman menangkap ikan di situ di perusahaan pengalengan ikan menjadi tetap dia misalnya karena apa tidak jadi musiman karena dia terus menerus dia ambil ikan karena dengan teknologi itu misalnya lalu bagaimana misalnya di perkebunan di perkebunan tidak bisa dengan teknologi misalnya tetap kalau musim menyemai bagaimana siram bagaimana lalu panen bagaimana dan lain sebagainya ini musim cuaca dilakukan sesuai dengan musim cuaca tertentu ini juga kita tidak paksakan disesuaikan saja kalau memang sudah pakai teknologi kita lihat pekerjaan itu apakah masih dikatakan PKWT atau PKWTT nah selanjutnya kondisi tertentu nah ada kita misalnya kalau mau tahun baru atau misalnya mau masuk sekolah mau masuk sekolah biasanya produk sepatu itu satu bulan seribu pasang tapi mau sekolah ada tambahan seribu lagi jadi dua ribu yang dua ribu ini adalah pekerjaan yang di perusahaan itu yang seribu tadi adalah PKWTT yang tambahan ini boleh pakai PKWT karena dia adalah tambahan dengan waktu tertentu memenuhi pesanan atau target misalnya juga kita buat kue ketika lebaran atau natal yang biasanya toko kue buat tiap bulan itu misalnya seratus tetapi pada saat bulan tertentu tadi bulan baik tadi natal tahun baru lebaran menjadi berapa ratus gitu nah ini boleh kita menghayar langsung tambahannya begitu juga di hotel ketika ada liburan satu minggu misalnya ada tambahan karena tamu banyak boleh kita ada tambahan PKWT di hari-hari tertentu begitu juga di retail department store ketika ada hari-hari tertentu lebaran tahun baru natal kita boleh ambil PKWT berdasarkan tambahan tadi pekerjaan tambahan artinya memenuhi target nah berarti sebenarnya dari kemarin juga tidak harus menjadi suatu beban jadi dua-duanya sama-sama untung sebenarnya begitu juga kita melakukan sesuatu pekerja dan pemusaha diberi kesempatan untuk memilih kalau memangnya mau pakai PKWT jangka waktu misalnya pengusahanya atau pekerjanya yang memang saya tidak mau lama-lama bekerja saya mau kerjanya memang misalnya sesuai jangka waktu sesuai jenis kerjaannya boleh saja artinya disini tadi perlindungannya perlindungannya untuk kedua belah pihak untuk pengusaha maupun untuk pekerja nah disini ada yang namanya komunikasi bagaimana tawar-menawar tidak melanggar undang-undang nah disini secara bisnisnya juga bisa dimasukkan nah ini Bapak Ibu lalu produk baru yang sebelumnya pernah ada atau kita ngembangin misalnya HP HP tipe ini sekarang besok tambah lagi tipe tambah plus bisa saja dikatakan itu produk baru atau pengembangan ada tambahan misalnya dan ini juga ada sesuatu lagi kegiatan baru adalah usaha yang baru sehari ini saya membuat sepatu tetapi saya besok membuat tas berarti ada kegiatan baru ada usaha baru boleh pakai PKWT nah artinya disini Bapak Ibu PKWT-nya dengan jangka waktu nah jangka waktu tadi yang saya kembalikan lagi adalah maksimalnya 5 tahun nah 5 tahun ini adalah akumulasi gabungan mau 2 1 1 1 jumlahnya 5 mau 1 1 1 5 kali juga boleh kalau dulu kita 3 kali 2 1 2 misalnya paling lama misalnya kalau bukan pekerjaan yang tadi 3 tahun tapi dikumulasikan menjadi 5 tahun tetapi sekarang 5 tahun diberi kesempatan kepada pengusaha maupun pada pekerja untuk saling dan ini juga ada keuntungannya dua-duanya bagi pekerja juga untuk PKWT 5 tahun dia ada pengalaman yang memang agak lama misalnya jadi 5 tahun misalnya tetapi kalau dia juga nggak mau 5 tahun dia mau kerjanya 2 tahun juga boleh nanti kita lihat di bagian di kompensasi di hak-haknya pekerja dan hak-haknya pengusaha juga nah ini Bapak Ibu bagaimana kita lakukan selanjutnya adalah selesainya pekerjaan tertentu selesainya pekerjaan tertentu tadi yang saya katakan dia sekali selesai bangun gedung bangun jembatan misalnya bikin apa namanya ngebor sesuatu dam misalnya atau bikin jalan tol dan lain sebagainya dan itu misalnya kan nggak mungkin setiap hari bikin jalan tol terus ke tahun-tahun pasti ada jangka waktu pekerjaannya selesai selesai juga nah inilah harus ada kesepakatan di dalam ruang lingkup kesepakatan ada batasannya ruang lingkupnya pekerjaannya apa di mana siapa selesainya kapan upahnya berapa dan lain sebagainya di dalam selesainya pekerjaan tertentu di kesepakatan dikatakan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya pekerjaan kalau sekarang 5 tahun ternyata nambah 2 tahun berarti tambah 7 ternyata 7 tahun nggak selesai juga tambah lagi 3 tahun menjadi 10 nah di 10 inilah baru selesai nah ini dah nanti untuk selesainya pekerjaan tertentu tetapi bagaimana tadi semuanya harus dimasukkan ke dalam kesepakatan duang lingkupannya harus jelas batasan suatu pekerjaannya yang selesai juga harus jelas kalau tulis gedung gedung sampai di mana selesainya apakah selesainya sampai di launching atau diresmikan atau memang sampai dipakai dan lain sebagainya itu di kesepakatan harus dimuat dengan jelas nah ini Bapak Ibu untuk itu kita lihat apa saja tadi selain selesainnya pekerjaan tertentu jangka waktu ini ada yang tadi sifat kegiatan yang tidak tetap yang saya katakan pekerja harian nah pekerja harian ini dilakukan masuk di dalam PKWT pekerjaannya tidak tetap pekerjaannya berubah-rubah pekerjaannya berdasarkan kehadiran atau waktu dan volume dan juga waktu kerjanya kurang dari 21 per bulan tapi nanti masuk gak dia kompensasi masuk kalau memangnya nanti pekerja ini bekerja 20 hari berarti dia sebulan nanti kita lihat ya kita itu getungan kompensasinya dia dapat gak dapat sama karena dia adalah bagian PKWT bukan terlepas kayak kemarin lepas sendirian harian yang lepas-lepas nah sekarang dia tidak lepas jadi pekerja harian saja nah ini semua sama apa yang diberikan dalam PKWT dia dapat tetapi sesuai dengan maksudnya persaratannya kalau gak sesuai dia kurang dari 21 hari cuma 10 hari misalnya tidak dapat nah ini nah ini Bapak Ibu kembali lagi kita lihat bahwa kalau kita berbicara masalah perjanjian perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tertentu bagaimana perjanjian itu berakhir pertama adalah pekerja buru yang meninggal dunia pekerja yang buru meninggal dunia selesai berakhirnya lalu jangka waktu perjanjian kerjanya selesai juga selesai juga perjanjiannya kerjanya selesai pekerjaannya selesai juga ada putusan pengadilan ada putusan lembaga penyelesaian persisian hubungan industri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya keadaan kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan dan dalam perjanjian kerja bersama nah ini semua di dalam perjanjian kerja maupun dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang mengatur juga tentang PKWT dan PKWTT ini harus jelas kenapa terjadi ini misalnya ada kesalahan kesalahannya siapa salahannya pekerja atau kesalahannya pengurusaha dan lain sebagainya hak wajiban para pihak misalnya punishment-nya reward-nya dan lain sebagainya ada di dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja bersama nah ini nah kita lihat lagi bahwa di dalam pasal 61 selain tadi bahwa ada kompensasi bagi PKWT ini tambahan kalau dulu kan gak ada nah bagaimana kompensasi itu diberikan kepada pekerja PKWT kan bukan PKWTT iya PKWT PKWTT sama pekerja yang membedakan hanyalah batasan waktunya selesai tadi PKWT nah kalau PKWTT selesai sampai dengan pensiun atau diselesai dengan adanya sesuatu yang tadi diatur dalam PKP-PKB nah disini kita lihat bahwa dalam hal satu pihak mengakhiri hubungan kerjanya sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja guru artinya penghargaan penghargaan kepada pekerja PKWT yang telah bekerja lalu bagaimana kalau misalnya tadi kalau sudah bayar kompensasi berarti gak bayar ganti rugi nah pasal 62 undang-undang 13 2003 tidak dicabut yang mengatakan apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian maka dia harus membayar ganti rugi yaitu sisa kontrak siapa siapa saja kalau dia mengakhiri dia bayar ganti rugi kalau pengusaha yang mengakhiri pengusaha bayar kalau pekerja yang mengakhiri pekerja bayar tapi kompensasi tidak berubah mau dia di PHK atau putus hubungan kerjanya karena pengusaha atau juga karena pekerja kompensasinya tetap ada sebagai penghargaan misal kita dikontrak dua tahun dua tahun baru satu tahun diputus hubungan kerjanya diputus oleh pengusaha maka satu tahun ini dapat kompensasi satu bulan plus sisa kontrak tadi yang belum dijalani sebanyak 12 bulan artinya 12 bulan upah yang harus terima tetapi misalnya pekerja yang memutus bukan pengusaha yang memutus pekerja bekerja kontraknya dua tahun diputus mutus diri satu tahun dia kompensasinya tetap satu bulan tapi dia juga harus bayar 12 bulan upah yang belum dijalani kontraknya artinya ganti rugi 6-2 nya hidup bukan berarti kalau ini mengatur pasal 17 ini mengatur kompensasi uang tidak dirugi hilang tidak nah kalau misalnya kompensasi tidak dibayar tetap dibayar nah kalau misalnya tadi dia 12 bulan lalu ini satu bulan berarti bisa saja dia tinggal bayar 11 bulan nah ini ini kita fair begitu juga untuk PKWT yang harian kalau dia bekerja tadi harian itu kan 21 hari kerja tidak lebih dari 3 bulan ketika dia 3 bulan dia berubah menjadi PKWTT nah kalau PKWT harian tadi dia setiap bulannya 20 hari kita analogikan bahwa 5 hari kerja itu 20 hari karena ada pekerja harian itu 1 bulan 24 hari ada juga yang 20 hari tetapi ada yang bekerja 20 hari ada bekerja 19 hari 18 hari 10 hari tidak ada tetapi kalau dia PKWT harian ini bekerjanya 20 hari minimal maka dia dapat kompensasi 1 per 12 kali 1 bulan kalau dia kerja 3 bulan 3 per 12 kali 1 bulan artinya dapat kita fair pengusaha fair pekerja juga fair nah ini artinya disini artinya bukan berlagi tidak mendapatkan dia dapat bagaimana juga tidak dengan UMKM nah UMKM dia dapat tetapi disepakati karena apa upahnya UMKM juga usaha kecil, mikro, dan menengah itu juga upahnya disepakati kompensasinya disepakati terus nanti kalau gitu sama dengan upahnya tidak upah disepakati misalnya upahnya 2 juta kalau kompensasi pekerja ini tadi UMKM kompensasi apa namanya sepakatnya berapa mau 200-300 sepakat harus ada kesepakatan tapi tetap dapat tapi disepakati tidak dikatakan paling banyak paling sedikit tidak karena UMKM ini kita tidak bisa tentukan kadangkala dia tidak bisa mendapatkan sesuatu juga hari ini misalnya jadi disepakati dengan baik nah ini inilah Bapak Ibu lalu berapa yang harus diterima misalnya nah bagaimana pemberian uang kompensasi nah pemberian uang kompensasi ini adalah tadi dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kompensasi bagi pekerja buruh PKWT lalu ada pertanyaan misalnya kalau pengusaha tidak membayar bagaimana misalnya nanti kita bahas nah disini bahwa besaran kompensasi kompensasi ini diberikan kepada pekerja buruh PKWT lalu kasihnya kapan dikasihnya adalah pada saat berakhirnya PKWT aduh mbak itu mau pindahin aja mbak ke atas mau lihat dulu mbak sana mbak itu apa ya maaf mohon itu ada disitu mbak disitu dulu aja balik terus-terus mulai-mulai lagi ke atas ke atas belum mbak nah disini nah disini kita lihat bahwa saatnya berakhirnya PKWT jadi bagaimana kalau kita mau perpanjang misalnya nah sebelum perpanjang harus selesai batasannya berapa yang harus diberikan batasannya tadi dikatakan satu tahun dapat satu bulan tetapi batas minimalnya adalah satu bulan harian kerja minimal dia dapat makanya tadi saya sampaikan harian juga dapat karena dia bisa tadi kerjanya 20 hari atau 24 hari nah ini kita lihat disini bagaimana dengan kompasasinya sebelum perpanjang apa boleh enggak misalnya di belakangan misalnya jadi lebih aman di aturan kita bahwa kenapa dikasihnya setelah saat berakhirnya PKWT kenapa enggak dipanjangin nanti baru kita bayar nah ini jadi aduh kok ada kini-kini ya kalau ngeliatin pasti enggak nah ini mohon maaf ini ada kesalahan teknis jalan-jalan sendiri nah nah ini kembali lagi bahwa besaran uang kompasasi tadi yang saya sampaikan untuk PKWT untuk usaha mikros sepakat dan satu bulan minimal dan kalau untuk perpanjangan diberikan saat berakhirnya PKWT jadi setelah kompasasi perjanjian pertama selesai dibayar lalu diperpanjang nah perpanjangan juga nanti terakhir nah khusus untuk TKA tidak berlaku untuk kompasasi nah ini nah jadi di sini dikatakan bahwa tidak berlaku untuk TKA yang hanya berlaku udah mak hanya berlaku adalah tadi bagaimana perhitungannya besaran kompasasi sebenarnya kita hitung dari pertama adalah standarnya 12 bulan terus menerus kerja maka dia timbul 1 bulan upah nah pengusaha harus bayar 1 bulan upah ketika dia bekerjanya di bawah 12 bulan upah dia minimal 1 bulan nah kurang dari 12 bulan minimal batas bawahnya adalah 1 bulan jadi batasnya nah lalu bagaimana kalau tadi lebih langsung 2 tahun misalnya ya 2 bulan lalu kalau 16 bulan misalnya tadi dihitung masa kerja per 12 kali 1 bulan jadi tergantung perjanjiannya berapa berapa lebih dari 12 bulan kerja maka masa kerja per 12 kali 1 bulan upah nah ini lalu bagaimana dasar perhitungan pembayaran kompasasi kita lihat bahwa di dalam upah ada upah pokok dan ada tunjangan tetap selanjutnya ada perusahaan juga yang tidak menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap dia hanya membayar upah membayar upah tanpa upah tanpa tunjangan nah ada juga upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap nah kalau yang pakai upah pokok dan tunjangan tetap maka perhitungannya adalah upah pokok dan tunjangan tetap hitung upahnya kalau yang menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap maka dia dua-duanya kalau yang tidak menggunakan tunjangan pokok dan tunjangan tetap maka dia hanya membayar upah saja tanpa tunjangan misalnya ada yang tidak memakai upah pokok tunjangan tetap dan tidak ada tulisan tunjangan-tunjangan hanya upah maka upah saja nah selanjutnya tadi kalau upah pokok dan tidak tetap tunjangannya maka kita pakai upah pokok Jadi ini sama, perhitungannya sama dengan pengupahannya, nanti perhitungan juga kompensasi untuk PHK juga sama dasar perhitungan upahnya di sini. Nah inilah Bapak Ibu, untuk itu sekarang PKWT di pasal 14 dikatakan bahwa pengusaha harus mencatat PKWT pada kementerian bidang mengekerjaan secara daring, ini sedang dibangun, sebentar lagi selesai. Paling lama 3 hari kerja sedang pendatangan PKWT. Lalu kalau belum tersedia daringnya, maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis ke Dinas dan Kerjaan Kabupaten Kota, paling lama 7 hari sejak pendatangan PKWT. Nah secara daring ini, sebenarnya ini buat seluruh Indonesia, ketika Bapak Ibu yang di Papua, teman-teman mediator di Papua bisa mengakses PKWT yang di Papua. Di Banten misalnya, bisa mengakses PKWT yang di Banten. Misalnya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kabupaten Serang, Kota Serang bisa masing-masing. Yang di Bogor juga. Jadi masing-masing wilayah bisa mengaksesnya sesuai wilayahnya. Nah yang di kementerian bisa mengakses semua, melihat semua seluruh Indonesia. Nah ini data diperlukan, karena selama ini kita tidak punya data misalnya untuk PKWT, bagaimana apalagi PKWT perempuan atau laki berdasarkan jenis kelamin misalnya. Ini juga ada kepentingannya, karena banyak juga nih seperti sekarang, ketika ada bantuan sosial, ada lain sebagainya, kita lihat adalah data dari sini. Memang di sini tidak tulisannya wajib, di sini adalah harus. Tetapi ketika kita tidak mencatatkan secara daring, ketika mau mengurus peraturan perusahaan atau PKB, maka akan ditanya oleh sistem mana barcode dari pencatatan PKWT perusahaan. Nah ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Pekerja di mana saja, pengusaha di mana saja, hanya pencatatannya bisa melalui elektronik, tanpa harus datang ke Papua, tanpa harus datang ke Surabaya, tanpa harus datang ke Aceh, tanpa harus datang ke Banten. Tetapi hubungannya tetap teman-teman mediator dan teman-teman dinas kerjaan di provinsi maupun di kabupaten kota, tetap bisa mengakses masing-masing PKWT di wilayahnya. Jadi misalnya Banten mau mengakses berapa PKWT Banten, bisa tahu di sana. Lalu untuk di Papua, berapa keseluruhan Papua, bisa tahu di sana. Berapa PKWT yang perempuan, berapa PKWT yang laki-laki, berapa yang habis, berapa. Ini juga ada kepentingannya ketika mau dapat kompensasi misalnya. PKWT dicatatkan, ketika waktunya selesai, dia dapat kompensasi akan ketahuan di sini. Tapi ketika dia PKWT belum selesai tadi, sudah memutuskan atau diputuskan, maka dia juga ketahuan dapat kompensasi atau juga membayar ganti rugi. Nah, di sini dah mempermudah semuanya. Mempermudah perusahaan, mempermudah juga teman-teman pekerja. Nah, pekerja juga bisa melihat kalau saya misalnya, berapa PKWT saya yang hitungnya. Bisa, bisa. Setiap nanti pendaftaran pencatatan PKWT akan diberikan kertasnya untuk pekerja. Karena pekerja nanti bisa menyampaikan bahwa PKWT-nya sudah selesai misalnya. Harus dapat kompensasi, ada udah selesai misalnya. Atau belum selesai, sudah putus, ketahuan dari sana. Nah, ini. Nah, tadi ada interval waktu di sini, ada pengaturan peralian. Jadi, karena memang sedang dibangun, maka PKWT yang belum tersedia darinya, kita lakukan sama di Dinas Kena Kerjaan Kabupaten Kota, paling lama 7 hari sejak peneranganan PKWT. Nah, ini Bapak-Ibu. Lalu bagaimana tadi yang PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap misalnya? Pekerjaan yang tetap dikerjakan misalnya dengan tidak tetap. Ini tetap ada akibat hukumnya adalah berubah menjadi PKWT. Sejak kapan? Sejak adanya hubungan kerja. Lalu bagaimana? Bayang nggak kompensasinya? Kompensasinya tidak jadi bayar, tetapi sejak ada hubungan kerja, maka dihitung hak-haknya sama dengan PKWT semua. Nah, ini. Jadi tolong, dua belah pihak, pekerja maupun pengusaha, tolong dilihat di dalam perjanjian. Karena perjanjian ini adalah undang-undang personal bagi yang membuatnya. Nah, lalu bagaimana tadi akibat hukum yang bekerja lebih dari 21 hari berturut-turut sama ini dengan peraturan yang lama, maka dia berubah menjadi PKWT. Tetapi kalau dia tidak berturut-turut di 3 bulan, nah ini dia masih harian. Nah, namun tadi timbul hak kompensasinya 20 hari kerja ini dianggapnya atau dianalogikan adalah kerja 1 bulan, yaitu 5 hari kerja. Dengan 5 hari kerja dalam 1 minggunya. Jadi 1 bulannya 20 hari. Nah, ini Bapak Ibu untuk PKWT. Lalu bagaimana dengan Alidaya? Alidaya di dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja, tadi yang saya sampaikan di muka, bahwa kita konsentrasinya adalah di perlindungan pekerja buruh Alidaya. Nah, bagaimana ini perlindungan Alidaya adalah tanggung jawab perusahaan Alidaya. Hubungan kerjanya, masalah perselisihannya, masalah semua yang ada di dalam perusahaan Alidaya, ini sama dengan perusahaan-perusahaan di sektor lainnya. Tidak ada perbedaan antara perusahaan Alidaya dengan perusahaan sektor perikanan, sektor perbankan, sektor lain sebagainya. Karena hubungan kerjanya adalah hubungan dari perusahaan Alidaya dengan pekerja. Nah, hubungan bisnisnya kita tidak mengatur. Perusahaan user dengan perusahaan Alidaya, ini adalah hubungan bisnis, ini adalah bukan warnanya tenaga kerjaan. Jadi kita kembalikan bisnis to bisnis. Nah, lalu bagaimana amanatnya? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan, untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi yang diatur ada di poin dua di Undang-Undang Cipta Kerja adalah perlindungannya pekerja buru Alidaya dan bagaimana perizinan berusahanya di perusahaan Alidaya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk itu kita lihat. Di Alidaya, kembali lagi, bagaimana hubungan kerjanya di perusahaan Alidaya? Nah, sama dengan perusahaan lain. Hubungan kerja di dalam perusahaan Alidaya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan selanjutnya juga Alidaya, juga begitu. Tadi, kita mengakamodir MK27. Apabila perusahaan Alidaya yang mempekerjakan pekerja buru berdasarkan PKWT, dalam perjanjian kerjanya harus mensyaratkan pengalian perlindungan hak pekerja buru. Apabila terjadi penggantian perusahaan Alidaya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Kalau tidak ada, berarti tidak. Ini kita sebenarnya mengakamodir MK27. Nah, karena diamanatkan bahwa semua MK-MK putusan Mahkamah Konstitusi harus diakamodir. Nah, inilah bagaimana hak-hak pekerja tadi. Nah, kalau dulu kita tupi, tupi karena tidak ada kompensasi. Dulu itu kita MK27 sebenarnya selari jadi ketupi, bahwa perusahaan selanjutnya harus bertanggung jawab. Kita hitung masa kerjanya. Pekerjaannya itu paling tidak dia masih dapat pekerjaannya kemudian. Nah, di sini. Nah, sekarang di perusahaan Alidaya, kalau dia pakai PKWT, dia sama dapat uang kompensasi. Artinya, dapat uang kompensasi di sini. Kalau dia status hubungan kerjanya PKWT, maka selesai PKWT, dia dapat kompensasi. Kalau dia status hubungan kerjanya PKWTT, maka dia dapat pesangon. Nah, itu. Jadi, artinya sama semua. Sama dengan perusahaan-perusahaan di sektor lainnya. Ini Bapak Ibu. Nah, artinya kita tidak mengurusi lagi masalah bisnisnya. Tidak mengurus lagi namanya core bisnis, non-core. Terus bagaimana bikin proses, bisnis proses yang mengatakan kalau pekerjaan ini diputus, lalu mengganggu pekerjaan, maka itu core tidak lagi. Karena kita serahkan ke sektor masing-masing. Jadi, kalau dulu kita kadang-kadang tidak mengerti juga ini kalau sektornya ini, karena baru juga kita tidak tahu. Karena yang tahu bisnis proses dari perusahaan itu adalah perusahaan itu sendiri. Dan misalnya, kalau diperlistrikan bagaimana? Kalau dimigas bagaimana? Yang tahu adalah sektornya. Nah, untuk itu, kita tidak mengatur bisnisnya lagi. Yang kita atur adalah hubungan kerjanya. Pekerja kepada perusahaan alidaya. Lalu, perlindungan pekerja, buru, upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta posisian yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya. Nah, ini. Lalu, bagaimana pengaturan alidaya? Tadi di titik beratkan, pada perlindungan pekerja dalam konteks hubungan kerja. Bukan hubungan bisnis, antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alidaya. Yang dulu kita atur juga, bagaimana kalau dia tidak kerja di perusahaannya, si pemberi kerjaan memberikan pekerjaan yang core, lalu di perusahaan sub-con atau kontraktor, nah, beralih. Ini kita contohkan banyak. Banyak beberapa yang memang pekerjaan yang beralih kepada hubungan kerjanya ke pemberi kerja. Nah, ini kita tidak atur lagi, karena itu adalah, kita tidak menyentuh itu. Karena yang tidak sentuh adalah perusahaan user pemberi kerja, dia harus punya PK, PP, PKB. Dia harus melindungannya, jaminan sosial dan kerjaan, kesehatan, upahnya, dan lain sebagainya. Begitu juga di perusahaan alidaya, perusahaan pemborongan, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan penyedia jasa, maupun perusahaan pemborongan, nah, ini kita atur hubungan perjanyaan. Oleh karena itu, dulu banyak perusahaan pemborongan yang tidak punya PK, perjanjian kerja, tidak punya PP, tidak punya PKB, tetapi sekarang ini harus, sebenarnya dari dulu sudah harus, karena dia berbadan hukum, harus punya PP, PP, atau PK, PP, PKB. Nah, sekarang lebih jelas, bahwa semua sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini Bapak-Ibu yang saya sampaikan, lalu apa saja sebenarnya, jadi kita masih mikirin enggak, apa sih tadi yang disampaikan oleh Bu PLD Dijen, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diserahkan kepada perusahaan lain. Nah, ini semua di dalam amanat PP35, yang sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja, mengatakan jenis pekerjaan yang bisa dialidayakan tergantung kepada kebutuhan sektor masing-masing. Artinya kita tidak mengatakan lagi, core, non-core, kerjaan apa saja, 1, 2, 3, 4, karena itu bukan ranahnya ketenangan kerjaan, bukannya hubungan kerja. Nah, yang kita atur adalah perlindungan pekerjanya, perlindungan kerja buruh, upahnya, upah minimumnya sebagai safety net, upah per jam tadi juga harus dilindungi, upah perharinya, misalnya upah satuan hasil, dan lain sebagainya. Kesejahteraan, bagaimana di tempat kerja itu, bagaimana pekerja perempuan itu diberikan kesejahteraan, misalnya penitipan anak, ada juga kooperasi, klinik, dan lain sebagainya, dan di samping itu kesejahteraan, misalnya finansial, dan lain sebagainya. Sarat kerjanya tadi, hak wajiban para pihak yang jelas tadi, saya kembali lagi, di pengaturan sarat kerja, di PK, PP, PKB, dan juga bagaimana persisian timbul di dalam perjanjian kerja. Bagaimana persisian timbul di dalam peraturan perusahaan. Bagaimana persisian timbul di dalam perjanjian kerja bersamanya, yang perusahaan aridaya, sama dengan perusahaan lain, aturan-aturannya. Nah, inilah Bapak Ibu Mediator, bahwa semua lebih terjelas, lebih jelas aturannya, bahwa tidak ada perbedaan. Nah, kalau dulu kan marak jadinya. Karena apa? Karena dianggapnya perusahaan aridaya adalah PKWT. Semua aridaya di PKWT-kan. Padahal, dulu juga undang-undang 13 mengatakan, perusahaan Ossourcing, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, dilakukan dengan status hubungan kerjanya PKWT dan PKWTT. Apabila pekerjaannya, sementara waktunya, dia pakai PKWT. Kalau dia terus-menerus, dia pakai PKWTT. Tetapi, implementasi di lapangan, maraknya perusahaan, tadi, saya berpikir positif saja, mungkin tidak tahu, atau kurang kita bersosialisasi, mungkin ya. Tetapi, nah ini tidak boleh dibiarkan. Karena aturan-aturan ini sudah jelas dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sekarang lebih jelas. Tadi Ibu Umi katakan, ada nggak perubahan-perubahan? Ada. Perubahan tadi lebih efisien, efektif, karena kita mengurusi masalah hubungan kerja, masalah pengaturan serat kerja, masalah upahnya, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, tapi kita masih masuk di dalamnya. Yaitu, kita masih ada, ketelibatan kita, sebagai pemerintah, sebagai kena kerjaan, sebagai mediator, bahwa perusahaan alidaya, dia harus berbentuk badan hukum, dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui mekanisme OSS. Lalu gimana? Tadi perjanjiannya sama, perusahaan alidaya, perjanjiannya juga sama, harus tertulis, sama dengan perjanjian kerja kita dengan sektor-sektor lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, kami sampaikan, dan juga di sini, ada sanksinya. Apabila pengusaha melanggar ketentuan, misalnya dalam pasal 61A, Undang-Undang CK, pasal 15, ayat 1, Peraturan Pemerintah, nomor 35, tahun 2021, misalnya di sana, pengusaha tidak membayar kompensasi, ada sanksih. Jadi pengusaha tidak membayar kompensasi. Walaupun nanti ganti rugi, tadi dua hal yang berbeda. Dia kompensasi, dia harus bayar. Karena adalah haknya orang yang sudah bekerja. Kalau dia membuat salah, ketika dia bekerja, satu tahun dia buat salah, lalu diputus oleh pengusaha, kesalahannya dia ini di sini, tapi yang kemarin dia tidak salah, jadi kompensasinya harus dibayar. Nah, pasal 17, Peraturan Pemerintah, nomor 35, tahun 2021, mengatakan bahwa pengusaha harus membayarkan uang kompensasi sesuai. Jadi kalau tidak sesuai, dia dapat sanksih. Jadi harus sesuai dengan perhitungan yang tadi kita sama-sama lihat. Satu tahun, satu bulan. Nah, kurang dari satu tahun profesional. Lebih dari satu tahun tadi, tambah profesional-profesional lagi. Artinya di sini ada perhitungan-perhitungan sesuai masa kerja yang dia bekerja di perusahaan saat itu. Nah, selanjutnya pasal 66 ayat 4, Undang-Undang CK. Perusahaan alidaya tidak berbadan hukum dan tidak memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, OSS. Nah, ini di sini. Dikenakan apa sanksinya? Sanksinya administratif. Berupa teguruan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Dan yang terakhir, pembekuan kegiatan. Memang tidak ada pidana, tetapi ini juga mengganggu ketika perusahaan secara bisnis ada teguran tertulis, ada pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan, ini membuat tidak nyaman. Oleh karena itu, untuk nyaman, maka kita ikuti aturan-aturan yang ada secara benar dan tepat. Jadi, saya rasa sepanjang kita ikuti aturan semua yang ada dengan benar, saya rasa membuat kita aman kedua belah pihak. Nah, ini Bapak-Ibu, bagaimana ketentuan peralihannya kita? Karena tadi, bahwa kita ada perubahan-perubahan. Jadi, tadi banyak hal-hal yang pasal ini menyangkut ke Undang-Undang 13 misalnya. Lalu, di ketentuan peralihannya, pada saat pemerintah, peraturan pemerintah memperlakukan, PKWT jangka waktunya belum berakhir, tapi masih tetap berlaku, ini sampai dengan berakhirnya. Misalnya, PKWT dua tahun, dari Januari, Januari 2020 sampai dengan Januari 2022. Di 2020, November tanggal 2, keluarnya, misalnya. Nah, ini Undang-Undangnya. Berarti yang sebelum Undang-Undang ini, dia tidak berkomensasi, tetapi sejak ada Undang-Undang yang diberlakukan, maka ini dihitung komensasinya. Nah, ini untuk yang tengah-tengah di jalanan, ditentuan keperalihan. Artinya, dia bukan menunggu selesainya PKWT, tetapi PKWT-nya ditunggu sampai selesai, tapi kompensasinya timbul sejak ada di 2 November 2020. Nah, ini Bapak-Ibu, jadi ketentuan peralihannya jelas sekali, yang banyak pertanyaan di lapangan. Nah, ini sudah terjawab. Bagaimana peraturan pemerintah ini, jangka waktu belum akhir tadi, tetap hitung tadi yang saya jelaskan. Nah, di ketentuan penutupnya jelas bahwa dia harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Dan besaran uang kompensasi didasarkan masa kerja, si pekerja di tempat kerusahaan itu sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Ini Bapak-Ibu. Jadi artinya bahwa semua jelas kita lakukan di sini. Dan PKWT, jadi perkembangannya, PKWT dulu kita tidak atur kompensasi. Harian, lepas dulu, tidak juga dapat apa-apa. Sekarang juga mendapat kompensasi apabila memenuhi persyaratan. Tetapi kalau dia kurang dari 20 hari, misalnya 15 hari, dan lain sebagainya, dia tidak dapat. Karena peraturan pemerintah 35 mengatakan paling sedikit dia bekerja satu bulan terus-menerus. Selanjutnya, tadi apa yang diberikan di PKWTT, di PKWT juga diberlakukan perlindungan dan kesejahteraan syarat kerja. Selanjutnya, UMKM yang dulu tidak tersentuh oleh kita, kita sentuh. Lalu kita atur sesuai dengan Undang-Undang yang kita buat. Lalu, tadi yang bekerja, pengusaha dan bekerja, bisa melakukan PKWT dengan keinginan masing-masing atau kebutuhan masing-masing, tetapi tidak melanggar aturan Undang-Undang yang ada. Artinya, lalu pengusaha juga bisa mempekerjakan pekerja yang kurang dari 7 jam, 8 jam. Pekerja juga bisa bekerja kalau dia kepingin yang kurang dari 7 jam, 8 jam, sesuai kebutuhan. Artinya di sini ada keuntungan masing-masing. Pekerja untung, pengusaha untung sesuai. Jadi, tidak ada lagi yang dirugikan. Begitu juga UMKM tadi juga mendapatkan perlindungan upah, mendapatkan perlindungan upah juga kompensasi, dan juga mendapatkan perlindungan yang lainnya. Nah, ini semua kita lakukan. Artinya, tadi PKWT yang sekarang adalah menyempurnakan PKWT yang lama, yang dulu tidak kita akomodir. Tadi yang freelance, kerja jam-jaman, kerja tiba-tiba, misalnya tambahan di hari-hari, di hari-hari penting, atau di hari-hari libur, dan lain sebagainya. Jadi, ini semua bisa. Tetapi, satu adalah, harus dilakukan dengan perjanjian kerja. Karena itu masuknya di dalam perjanjian kerja waktu tertentu, dia juga harus dicatatkan. Misalnya harian, tidak harus semua, tapi bisa dibuat metrik, misalnya untuk harian, tetapi tetap dicatatkan. Yang freelance juga bisa dibuat metrik, atau buat ini, tetapi juga harus tetap dicatatkan. Karena ada formnya, ada sistemnya, selain tadi PKWT, berdasarkan waktu selesainnya pekerjaan, ada formnya sendiri, ada sistemnya sendiri, untuk pekerjaan harian. Begitu juga, ketika waktu PKWT selesai, sistem juga akan mengatakan selesai. Tetapi, ketika belum selesai, juga Bapak Ibu, sebagai pengusaha yang mencatatkan PKWT, juga bisa meng-input kembali, kalau pengang PKWT itu sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu, artinya ada perkembangan-perkembangan. Tetapi, kita tetap ke dua belah pihak. Nah, melindungi pengusaha, mengelindungi pekerja, untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat, maka kita lakukan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan perjanjian kerja kita dengan baik, peraturan perusahaan, dan maupun perjanjian kerja bersama. Saya rasa itu, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin, kalau belum lengkap, nanti kita bisa akan lengkapi lagi di lain sesi berikutnya. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Direktur Persyaratan Kerja. Halo? Ya. Terdengarkan suara saya? Ya, dengar, Bu. Bisa lanjut. Oke, oke. Luar biasa, Ibu. Banyak pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaannya sudah banyak yang terjawab, karena rata-rata menanyakan mengenai bagaimana ketika teman-teman yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bagaimana kompensasinya dan lain-lain. Tapi di sini kami akan coba, host minta tolong paparannya untuk ditutup dulu. Udah. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak Amit, Bu. Atau belum? Mbak Umi, paparan sudah ditutup. Lanjut. Oke, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, ini ada yang sudah resen. Kami coba, tolong host. Ada yang resen. Kami coba, Tioi. Ety Sugiyarti. Ibu Ety Sugiyarti. Untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau tangkapannya, host, mohon dibantu. Silakan, Ibu Ety Sugiyarti. Yang kedua ya, yang kedua ada Q&R, Bapak Suwanto dari Jawa Timur. Kita ambil tiga dulu penanyaan. Kemudian yang berikutnya, sebentar. Wuh, beda keren sekali ini. Q&R-nya penuh full. Partisipan kita sampai seribu. Pertanyaan banyak. Terima kasih. Q&R-nya banyak. Masya Allah, semoga bermanfaat. Satu, saya tambahkan lagi. Bapak, ini Bapak ya. Dan Kak Huriko itu, Bapak atau siapa? Oke, silakan host untuk dibantu membuka resen dari Ibu Ety Sugiyarti. Sudah? Oke, silakan. Silakan Ibu Ety. Mohon Ibu ada resumber untuk dapat didengarkan. Host? Mic-nya, mic-nya Ibu Ety. Tolong host untuk bisa dibuka. Halo, host? Oke. Oke, silakan Ibu Ety. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Beti. Terima kasih Ibu Umi, Bapak Ketum, Bapak Ibu Direktur Sarat Kerja yang saya hormati. Saya terima kasih sekali dapat undangan untuk mengikuti sosialisasi PP35 tahun 2021 ini. Sangat senang sekali kami ikut. Makanya kami memang tadi dari awal saya sudah, sebelum mulai, setengah 10 saya sudah ikut bergabung. Ibu Direktur yang saya hormati, sangat tertarik sekali apa yang bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur. Nah, untuk itu, untuk memperjelas apa yang saya pikirkan dan juga saya selami terkait dengan PP35 tahun 2021, untuk itu saya ingin memperjelas apa yang tertulis di dalam PP dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur Sarat Kerja. Yang pertama terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagaimana yang merupakan isu pokok dalam pertemuan ini. Yaitu terkait, tadi yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, bahwa PKWT itu juga bisa karena waktunya, yang tadi juga sudah dicampaikan panjang lebar oleh Ibu Direktur, bahwa PKWT itu paling lama adalah 5 tahun. Nah, kemudian untuk PKWT yang karena selesainya, yang kedua itu karena selesainya pekerjaan. Nah, kalau karena selesainya pekerjaan, apakah bisa kemudian si pekerja tersebut dan pengusaha yang menyepakati PKWT karena selesainya pekerjaan ada kemungkinan lebih dari 5 tahun. Nah, itu karena itu terlepas antara PKWT karena waktunya dan juga karena selesainya pekerjaan. Nah, itu apakah mungkin bisa lebih dari 5 tahun. Yang kedua, yang masih PKWT. Kalau misalnya itu bisa lebih dari 5 tahun, apakah itu tetap kompensasinya juga mungkin sampai selesainya pekerjaan yang dilakukan, yang disepakati antara kedua berpihak. Nah, ini terkait yang PKWT. Oke, mohon maaf Bu, Kak. Saya juga masih menginginkan untuk pencerahan dari Ibu. Yang kedua adalah terkait alih daya. Nah, yang ketiga ini terkait alih daya, di mana bahwa waktu Undang-Undang 13 tahun 2003 dan terkait dengan Permen yang terakhir, yaitu dengan Permen 11 tahun 2019, itu memang mengatur bahwa PKWT itu, bahwa perusahaan outsource itu tidak boleh menyerahkan atau mensukon kepada perusahaan lain. Nah, dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP35 tahun 2021 ini, tidak nampak. Nah, apakah diperbolehkan apabila ada perusahaan alih daya, kemudian perusahaan tersebut mengusukon kepada perusahaan lain? Nah, ini mungkin biar saya lebih tambah pencerahan dari Ibu. Untuk itu, saya sangat terima kasih sekali atas pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Edy. Ibu Direktur, ini mau langsung dijawab atau kami minta yang resen lagi? Boleh, dijawab juga boleh. Siapa tahu nanti kalau yang bertanya ternyata sama, monggo silakan Ibu Direktur untuk dijawab dulu saja. Terima kasih, Bu Edy. Salam sehat. Apa kabar? Bu Edy, kembali lagi tadi. Bahwa PKWT itu ada dua jangka waktu, paling lama lima tahun, itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tadi musiman, produk baru, kebiatan baru, atau produk tambahan, masa percobaan, perjajakan. Diakumulasikan lima tahun. Artinya tidak boleh lima tahun, lebih lima tahun. Artinya di sini mau dua tahun, tambah setahun, tambah setahun, tambah setahun boleh. Setahun, setahun, setahun boleh. Tetapi akumulasinya lima tahun. Pada saat jangka waktu tadi, perjanjian pertama dua tahun, maka dia harus bayar dulu uang kompensasinya yang dua tahun itu sama dengan dua bulan. Lalu diperpanjang satu tahun, selesai satu tahun, uang kompensasinya dibayar. Perpanjang lagi, uang kompensasinya dibayar. Jadi artinya setiap perjanjian selesai, maka dia kompensasinya dibayar. Kalau misalnya dia tiga tahun, langsung dua tahun, tiga tahun dibayar, tiga bulan, lalu yang dua tahun dapat dua bulan. Ini, Bu Eti. Lalu bagaimana dengan selesainnya pekerjaan tertentu? Kalau tadi yang paling lama lima tahun, kalau selesainnya pekerjaan tertentu yang saya sampaikan tadi, adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang harus selesai. Misalnya kayak gedung. Kita bikin gedung bertingkat tiga, harus selesainya enam bulan, ternyata lima bulan, lima tahun. Ternyata tidak selesai, boleh diperpanjang. Nah, pembayarannya pada saat dia kontrak pertama lima tahun, itu selesaikan dulu kompensasinya. Nah, selesai diperpanjang, maka perpanjangannya selesai kontrak kedua, dibayar lagi kompensasinya. Jadi tidak ditumpuk di belakang. Nah, ini untuk sama-sama mempermudah. Nah, ketika tadi tidak mau diperpanjang, dia selesai. Tidak ada yang harus bayar bagaimana. Nah, lalu bagaimana? Kalau kira rencananya selesainya pekerjaan itu lima tahun, ternyata gedung itu empat tahun. Kan masih ada setahun. Nah, setahun ini tidak bayar sisa kontrak, karena kita selesainya pekerjaan yang sekali selesai. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada kesepakatan. Nah, di kesepakatan inilah ruang lingkup, batasan suatu pekerjaan yang selesai itu ditulis dengan baik. Kapan gedung ini direncanakan selesainya? Lalu bagaimana? Sampai di mana? Ketika tadi direncanakan lima tahun dan selesai empat tahun, maka yang setahun tidak membayar uang kompasasi, Bu Eti. Tapi yang dibayar adalah yang selama dia bekerja. Beda dengan yang tadi, jangka waktu. Kalau jangka waktu kita perjanjikan dua tahun, satu tahun selesai diputus, maka sisa kontrak harus dibayar. Nah, itu. Untuk jangka waktu, dia tetap bayar. Dan kalau kompasasinya sampai dengan pekerjaan itu selesai, bukan sampai dengan kontraknya selesai. Begitu ya, Bu Eti. Jadi, diselesaianya pekerjaan tertentu, ketika gedungnya itu menjadi empat tahun, maka yang dibayar adalah empat tahun, sama dengan empat bulan. Yang satu tahun tidak ada pembayaran kompasasi. Begitu, Bu Eti, untuk kejanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya, Alidaya. Tadi dikatakan di pasal 66, pasal 64 dihapus, pasal 65 dihapus, pasal 66 ada, tapi disempurnakan. Yang diisinya adalah mengenai hubungan kerja. Dikatakan di dalam pasal 66-nya bahwa kita mengatakan bahwa tadi yang diatur hubungan kerjanya, status hubungan kerjanya, perlindungannya. Jadi, yang diamanakan di dalam Alidaya itu adalah hubungan kerja, pelindungannya, dan hak-haknya buruk. Jadi, artinya di sini, bagaimana hubungan kerjanya, berdasarkan di amalasi undang-undang kita kerja, bagaimana hubungan kerjanya. Hubungan kerjanya didasarkan PKWT, PKWTT. Lalu bagaimana, kalau ada persisiannya, adanya di perusahaan Alidaya. Lalu bagaimana izinnya, dia harus punya berbadan hukum, harus izin melalui OSS, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan adanya tadi, mengenai pengaturan-pengaturan di Alidaya. Jadi, di pasal 66 itu disempurnakan, bukan masalah bisnisnya lagi, tetapi tadi. Bagaimana hubungan kerjanya, bagaimana perlindungan upah kesejahteraan, salat kerjanya, tadi ya Bu Ati ya. Lalu bagaimana pengaturan Alidaya, yang konteksnya, bukan lagi masalah bisnis, yang kita atur di sini. 66 udah nggak ngomong bisnis, tetapi masalah ngomong adalah, atau bicara masalah hubungan kerjaan. Lalu bagaimana tadi, 19 dan 11, apakah masih berlaku? Dengan adanya PP35, maka permen mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di 19 maupun 11, itu tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku adalah PP35. Jadi kenapa tadi dikatakan, bahwa kita mengatur hubungan kerja dan perlindungan dan sejahteraan saja, untuk bisnisnya, kita serahkan kepada sektor masing-masing, sesuai dengan kebutuhan sektornya. Begitu Bu Ati. Terima kasih Bu Umik, Bu Ati. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa Ibu Direktur. Baik, yang berikutnya? Bapak Suwanto, Jawa Timur. Monggo, silakan host untuk bisa membuka mute-nya. Silakan mic-nya. Pak Wanto, masih adakah di situ? Masih. Oke, silakan Pak Wanto. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Direktur, yang senang biasa, luar biasa, yang terhormat Bapak Ketua BDP Amhi Nasional, dan yang saya hormati, senior ini, senior remitator, Bapak Direktur Serial, ada Pak Prof. Pak Yaman, Cuman Juntak. Singkat saja, sebetulnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwasannya untuk Permen 2019-2020 sudah tidak berlaku dengan PP 35 2021. Saya sangat sepakat sekali dengan adanya kompensasi dengan PKWT. Bisa kami gambarkan bahwasannya di depan terkait dengan pengaturan di BKWT atau di PKWT atau menjadi sesuatu hal yang jelas, clear, karena ada kompensasi. Yang menjadi permasalahan di sini, Bu, bagaimana dengan pengalian perlindungan hak pekerja di masa lalu? Karena kami di sini juga menangani terkait dengan teman-teman pencakat meter yang di PLN, itu dia mengajukan prosedisian. Karena apa? Karena dia diikatnya dengan vendor yang baru adalah BKWTT. Otomatis start masa kerjanya pada saat menetangnya. Dan dari vendor yang baru, tidak mau untuk mengakui masa kerja dari vendor yang lama. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, dosa masa lalu itu siapa yang harus menanggung? Demikian, Ibu. Singkat saja dari kami. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, dosa masa lalu, siapa yang menanggung? Untuk itu kita stop dosanya. Pak Prof, dengan aturan baru kita stop dosa-dosa yang akan baru lagi. Artinya, tadi banyak kejadian. Karena memang kita ini adalah mengatur yang sekarang dan ke depan. Lalu kemarin itu bagaimana? Kita lihat lagi masalah persisihannya. Ini kenapa? Yang sekarang adalah vendor yang baru. Memang alih daya kita tidak stop. Orkos ini kita tidak stop. Tetapi hubungan kerjanya. Hubungan kerjanya yang sekarang adalah vendor yang baru. Nah, penyerahan yang kemarin. Selesaikanlah mediator dengan baik di lapangan. Kita adalah sesuatu mencari yang terbaik di antara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, akhirnya, kita selesaikan dengan ilmu kita, tetapi tidak melanggar undang-undang, tidak dibawa undang-undang, kepiawayan kita lah di uji coba, Pak Wanto. Semua ada bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, Pak Wanto. Siap. Mediator Handal. 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 Mediator profesional Handal. Baik, masih ada satu lagi yang resen. Dan Kak Huriko masih stay bersama kami? Halo? Dan Kak Huriko masih stay bersama kami? Host? Tidak ada, Kak? Kalau tidak ada, saya ambil satu. Bapak Timbol Sirgar masih bersama kami? Ayo, silap. Halo? Karena mungkin di Kamis sudah ada nih, Ibu Ida. Pak Dan Kak Huriko? Oke, sudah tidak ada. Pak Timbol Sirgar? Tidak ada juga. Pada itu Q&A-nya itu banyak banget itu, Bu Direktur. Mungkin nanti perlu dijawab tersendiri. Kemudian, dan selamat. Terima kasih, Prof. Pak Yaman, selalu bersama kami. Bapak Ibu yang menghormati, ini sudah jam 12. Memang waktu tidak cukup ketika kita membahas mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu. Masih banyak pertanyaan. Nanti mungkin di sesi yang lain kita akan membuat webinar-webinar FGD-FGD yang lebih kecil begitu, Bapak Ketung. Karena ternyata banyak sekali pertanyaannya. Termasuk Alidaya tadi yang pemborongan sekarang gimana? Tapi sudah dijawab tadi. Kemudian ada juga yang menanyakan, Ibu, ketika waktunya 5 tahun untuk PKBT-nya, dia hanya cukup itu? Atau penghargaan masa kerjanya juga dapat? Itu juga ada pertanyaan seperti itu. Sehingga nanti di forum yang lain kita akan coba bertemu lagi. Sebagai closing untuk kami, sebelum kami serahkan kepada Bapak Petum, berkenan Bapak Pak Yaman, pembina kami untuk menyampaikan kepada kita semuanya, kita sudah lihat ketentuan peralian yang ada. PKBT yang belum berakhir, itu kan diamankan oleh PP ini. Dan insya Allah segala sesuatu pasti ada kurang, ada lebihnya. Itulah adanya kita mediator untuk membuat syarat kerja yang baik, yang di atas ketentuan yang berlaku, ketika kita mencoba bersama-sama melakukan pembinaan, menemani, mendampingi teman-teman pekerja dan pengusaha untuk membuat kerjaan-kerja bersama. Dan Alhamdulillah ini sudah ada rencana nanti IPKWT. Keren banget itu. Keren, betul-betul keren. Nanti semua pihak bisa melihat, membaca, dan kita pun mediator, dimanapun kita berada, kita bisa mencermati bersama-sama, wow, itu sudah sesuai kah atau belum? Monggo, berkenan, Pak Payaman, memberikan kepada kami. Saya hanya menyampaikan salam sehat buat semuanya, sangat banyak yang mendengarkan. Dan juga terima kasih Ibu Ida, yang telah membekali kami semua, para mediator, terutama yang di daerah, dan juga banyak pengusaha yang mendengar. Karena ini memang banyak orang yang seperti bertanya-tanya mengenai semua apa itu peraturan-peraturan itu. Dikira terlalu nanti akan banyak merugikan satu pihak, tapi dengan penjelasan ini, saya kira terutama para mediator akan jadi lebih paham. Terima kasih juga untuk ketua umum kita yang menginisiasi pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi selalu ada pembekalan buat para mediator. Dan ini tentu akan terus dilakukan. Nanti juga barangkali setelah dilaksanakan beberapa bulan, ada masalah di lapangan, itu pun nanti kita bisa saling share, supaya yang lain-lain juga nanti dapat belajar dari pengalaman teman-teman. Sekali lagi, moderator kita juga sangat berbakat, sama dengan Ibu Direktur kita. Jadi selamat sehat untuk semuanya. Terima kasih Profesor, terima kasih. Baik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, hubungan industrial semuanya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Sampailah jua kiranya kita pada acara closing, acara siang hari ini. Saya berdoa-doa terima kasih kepada Bapak Ketum, DPP Amhi. Saya berdoa-doa terima kasih kepada semua yang bergabung, kepada host ini, Mas Depri, yang tidak kelihatan. Kelihatan, terima kasih teman-teman di Sekretariat DPP Amhi di Pusat, terima kasih. Teman-teman mediator semuanya yang sempat terpental. Ibu, saya juga sempat terpental tadi. Ini coba dua, yang satu terpental untuk backup ini tadi. Kalau tidak backup, mudah kemana kita. Baik? Kalau ada ilmu yang kita dapat pada hari ini, kami minta semuanya teman-teman untuk tidak segan-segan dan mengamalkan, menyampaikan kepada yang lain. Semoga pertemuan ini kita bermanfaat. Dan salam LKMD. Saya masih ingat, Prof. Yaman, salam LKMD. Lebih kurang mohon untuk dimaafkan. Sekala kekurangan mohon dimaksan, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu, topik balik daya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Bapak Ketum DPP Amhi untuk closing acara perangkat hari ini. Silahkan, Pak Sahat. Terima kasih. Baik. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida. Selamat siang yang telah bersedia memberikan pencerahan kepada mediator kita di seluruh Indonesia. Begitu juga Pak Payaman. Terima kasih, Pak Payaman. Pak Hadir selalu mengikuti kita. Begitu juga, Ibu Umi. Terima kasih, Ibu Umi. Dan perlu kita lihat apa yang dikatakan Bapak Profesor Pak Payaman tadi. Ibu Ida, semua teman-teman di luar sana merasa puas. Kenapa merasa puas? Terjawab semua. Faktis dan strategis itu adalah bagaimana Ibu Ida tadi menjelaskan bahwasannya alidaya itu nggak membedakan lagi pemborongan dan penyediaan. Itu Ibu Ida yang paling taktis. Itu yang tadi ditanya-tanya, ditunggu-tunggu teman-teman dari luar. Kemudian masa adanya ketentuan peralihan Ibu Ida. Ketentuan peralihan itu Ibu Ida. Hal-hal seperti tadi, kalau nggak ada nanya, kalau nggak dijawab Ibu Ida, pasti kami akan nanya tadi, Ida. Jadi Ibu Ida sudah bisa memberikan solusi bagaimana ketentuan peralihan dan bagaimana tentang kompensasi. Itu cukup bagus tadi Ibu Ida. Kemudian Ibu Ida tadi sudah bisa menjelaskan, dapat menjelaskan teman-teman di luar sana. Mereka cukup nyaman, cukup puas. Dan yang paling terakhir lagi Ibu Ida, ternyata PKWT itu perlindungannya ada uang kompensasi. Jadi itu dia. Jadi di situ tadi yang kata kuncinya, ternyata pemerintah negara memberikan perlindungan kepada pekerja yang terikat dalam hubungan kerja PKWT. Jadi Ibu Ida, kami sangat terima kasih semua teman-teman. Dan begitu juga teman-teman Ibu Hamida, Ibu Endang, Depri. Terima kasih yang telah bekerja keras sehingga acara ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih Ibu Emi, Ibu Umi, semua teman-teman. Terima kasih Prop, terima kasih Ibu Ida. Dan kami kembalikan kepada Umi biar ditutup. Sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum tutup tambah. Oke, silahkan Pundara Sumber. Saya tambah closingnya bahwa sekarang ini kita tidak perlu menjadi pekerja tetap, tetapi bagaimana kita tetap bekerja. Itu closingnya. Jadi bukan kita cari pekerja tetap, tapi bagaimana kita tetap bekerja dan tetap sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Makasih Ibu Ida. Makasih Ibu Ida. Semangat. Baik. Semuanya. Kami atas nama DPP Amgi. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan jadwalkan setiap minggu sampai dengan selesai substansi yang akan datang mengenai waktu kerja, waktu istirahat. Dan PHK. Dan nanti kita akan persubstansi supaya kita memahami semuanya. Sehingga ditunggu ya kami minggu depan. Insya Allah tolong meluangkan waktu. Jadwal akan kami share. Dan silahkan disesuaikan. Terima kasih kepada Sekretaris, Bu Sekjen, Bu Dinar, Mbak Endang, dan teman-teman semuanya atas terselenggaranya kita ini. Sukses. Sukses. Sukses semuanya. Bila itu bantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.